Terbongkar, akal-akalan Anis kadalin rakyat KBPR ihakan buat pengusaha? Ditulis oleh Nina Nur di Siwa.com Kalau bicara tentang Ancol yang saya paling ingat adalah seorang sosok yang pernah tampil di acara ILC TV One bersama Gens Khalifah Ngakunya sih aktivis, entah aktivis apa Fungsinya di ILC adalah membela Anis Belakangan penampilan di ILC jadi sorotan karena ternyata dia ini adalah komisaris Ancol Dengan kata lain ya temen, anak buah Anis juga Sebuah penampilan yang syarat akan konflik kepentingan dong Ada-ada aja TV One yang pintar dikit gitu menghadirkan arah sumber Menghadirkan perwakilan Ormas, eh Ormasnya dapat sumbangan dari Anis Ya sama juga dong Nah, ketika hendak menulis artikel ini saya baru saja menemukan satu fakta lagi terkait Gens Khalifah Ternyata dia ini adalah inisiator masjid Apung yang akan dibangun di kawasan reklamasi Ancol Pengakuan ini disampaikan Gens kepada Karni Ilyas, Hots ILC pada tanggal 26 Februari 2020 Jadi wajar saja kan? DPRD DKI Jakarta merasa kecolongan soal reklamasi Ancol Ternyata sudah direncanakan berbulan-bulan lalu dengan senyap Padahal hal ini kan menyangkut kepentingan publik, kepentingan banyak pihak, dan berbagai aturan yang harus jadi dasar hukum seperti perda Dari sini saja kita bisa mempertanyakan maksud Anis dengan reklamasi Ancol ini Buat siapa? Katanya sih buat kepentingan publik Masa? Luas rahan reklamasi yang dikasih izin oleh Anis besar 155 hektare Sesuai cap gub yang dia keluarkan Sudah ada acara peletakan batu pertama pembangunan musium Rasulullah Akan dibangun pula Masjid Apung di sana Pembangunan musium Rasulullah itu pun terkesan diam-diam dilakukan Acara peletakan batu pertamanya saja pada akhir Februari 2020 silam Sementara rame-ramenya baru sekarang Hmm tercium aroma-aroma tidak enak nih Untuk lokasi musium dan Masjid Apung kan tidak mengambil lahan seluas total 150 hektare Nah sisanya buat apa? Buat Ancol dong Katanya akan bikin fasilitas hotel dan gedung pertemuan besar Hingga wahana laut baru Ancol Masuk wahana Ancol akan digratiskan? Kok saya gak yakin ya? Jadi apa kepentingan publik yang diwakili dengan adanya reklamasi Ancol ini? Ingat Ancol sendiri sebagai sebuah perusahaan tidak sepenuhnya milik Pemprov DKI Jakarta Hanya 40% saja Sisanya ya milik swasta dong Makin tercium bau-bau busuknya Tabrak aturan seenaknya Istilah reklamasi sengaja diganti dengan istilah lain agar tidak perlu bikin perda Gitu kan? Pembuatan perda harus bersama DPRD DKI Jakarta Tidak semulus pembuatan cap group yang kayak ngeluarin kartu ATM dari dompetnya Anis Bau-bau busuk ini pun akhirnya dibongkar oleh seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah Trubus membongkar dua akal-akalan Anis Pertama, soal pembangunan museum nabi dan masjid apung Rencana pembangunan ini sekedar rayuan buat meninabubukkan masyarakat dengan simbol-simbol keagamaan Dengan kata lain, Anis memainkan isu Sarah lagi Jadi hanya sebagai rayuan gombal supaya masyarakat setuju Reklamasi ini seperti meninabubukkan masyarakat bahwa itu nanti akan dibangun simbol keagamaan Supaya masyarakat mendukung reklamasi ini Kata Trubus Kedua Sejatinya reklamasi Ancol adalah bentuk keberpihakan Anis pada pihak pengusaha Bukan untuk kepentingan publik Jadi menurut Trubus, wajar kalau banyak pihak terutama pendukung Anis menolak kebijakan tersebut Terlebih, Anis pernah berjanji akan menyetop reklamasi di Jakarta Trubus menyebut gubernur Anis hanya berjanji bangun simbol agama di lahan reklamasi Namun tidak ada jaminan kalau kedepannya lahan tersebut tidak dialih fungsikan Untuk kepentingan komersial Ini keberpihakan kepada pengusaha Ini tidak ada jaminan kalau ini dibangun sesuai yang diomongin Nanti kalau beralih fungsi bagaimana? Tegas Trubus Makanya adanya reklamasi harus dibicarakan dengan pihak DPRD DKI Jakarta Makanya harus ada perda Makanya harus ada konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Makanya harus ada hasil analisis dampak lingkungan atau amdal Tujuannya agar nanti-nanti peruntukan wilayah reklamasi itu tidak bisa sembarangan diubah-ubah Agar nggak bisa dibikin mencela-mencela dan ngeles ke kiri dan ke kanan Anis pasti tahu akan hal ini Makanya dia melakukan semuanya dengan senyap kan? Sesudah rame-rame di media dan diprotes banyak pihak Baru deh tampil bikin video sok menjelaskan Ngeles lagi sih Masa reklamasi ancol dibuat mengatasi banjir? Hadeh, kerjaan kok gitu melulu? Ngeles, bohong, memutarbalikan fakta, mencela-mentle Hati-hati nanti bisa kualat lho sama rakyat DKI Jakarta Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up-to-date lainnya Dari channel Daily News